Serangan drone Hezbollah pada Sabtu, 19 Oktober 2024, lalu dilaporkan berhasil menghantam rumah PM Israel, Benyamin Netanyahu, di Caesarea. Serangan itu menghancurkan kaca kamar dengan gambar penampakan kerusakannya beredar luas di media sosial. Meski tak ada korban dalam serangan itu, kebocoran lokasi rumah pribadi Netanyahu ini dinilai sangat mengkhawatirkan bagi Israel. Jurnalis Al-Jazira, Nur Odeh melaporkan dari Aman, Yordania, bahwa serangan drone Hezbollah itu membuat otoritas keamanan Israel khawatir. Pasalnya, satu drone asing bisa terbang bebas tanpa terdeteksi dari perbatasan Lebanon masuk ke wilayah Israel. Cerdiknya, Hezbollah mungkin menggunakan serangkaian serangan roket dari Lebanon sebagai umpan agar bisa melancarkan serangan drone ke rumah Netanyahu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!